selamat menikmati selamat datang kembali di Udikudistory dan sekarang kita lagi ada di kampung apa tadi? Datuk Gandhi jadi disini itu kayak ada dermaga kecil tempat apa namanya bersandarnya ini kapal cruise namanya itu Brunei River Cruise jadi kadang ada orang yang apa namanya booking untuk makan siang disini sambil mereka makan siang mereka juga sambil muterin apa nih sungai ini ya ini sungai apa-apa sih Pak Toto? sungai sungai yang ada di bandar ini sungainya gede sih kayak ini sungai utamanya Brunei banget gitu nah nanti kita sebenernya tujuan utamanya bukan kesini tujuan utamanya kemana Risma? ke Mangrove Paradise jadi itu juga hutan mangrove dan katanya sih bagus aku belum pernah sih kesana tapi itu gak jauh dari sini tapi kalau misalnya kalian mau nyobain pas lagi ke Brunei mau nyobain sensasinya makan siang sambil muterin sungai di kapal pesiar sebenernya sih gak gede-gede banget ya kapalnya terlalu gede tuh tapi kalau misalnya kalian mau nyobain kalian bisa datang kesini di Mount Elizabeth Port ya Pak Toto? Mount Elizabeth Port ya? JT Elizabeth nah bayarnya gak tau sih berapa cuma ya lumayan sih kayaknya kayak sekitar 30 atau 40 ringgit per orang kalian bisa booking dulu kalau gak ada yang apa booking ya akan bersandrak disini terus aja jadi ya abis ini kita mau ke Mangrove see you there C'mon I'm not trying to be rude But hey pretty girl I'm feeling you The way you do the things you do Remind me of my Alexis Coop That's why I'm all up in your grill Trying to get you to a hotel Must be a football coach The way you got me playing the field So baby give me that Let me give it Oh yeah we're running the show Bouncing on 24's Sekarang kita udah nyampe di Mongrove Apa dah? Paradise Di Mongrove Paradise Aku belum pernah sih kesini Nanti kita lihat-lihat ya Katanya ada restorannya juga Terus kita bisa naik boat ke pulau Namanya Pulau Cermin Tapi karena ini pas hari libur Public holiday Jadi aku kesini pas lagi mau liat nabi Jadi gak tau deh apakah ada boatnya apa enggak Tapi kayaknya kalau restorannya sih tetap buka Kita lihat Nah jadi di Mongrove Paradise ini Ini dia juga selain ada resto Terus dia juga nyediain vila sama chalet Jadi kalau vila tuh yang lebih Apa ada beberapa kamar gitu lah Kalau chalet tuh yang satu Satu kamar doang gitu Kayak gitu Di rumah panggung gitu kan Nah itu kalau misalnya Harga bilanya tuh sekitar 250-300 ringgit per night Tapi kalau yang chaletnya mungkin 70 ringgitan gitu Jadi kalau kalian pengen suasana yang berbeda Kalian bisa ngiluk disini Nah disini kita mau naik boat ke pulau Cermin Harganya berapa Risma? Naik boat Sekitar 10-15 Tergantung kemampuan menawar kalian Dan kali ini kita akan bergantung sama Risma Karena dia jago menawar dan galak Jadi nanti kita bakal muter-muter Mungkin sampai ke pulau Cermin sih Aku juga gak tau pulau Cerminnya itu Ada dimana dan berapa lama Jadi nanti aku akan info ini Terima kasih telah menonton No more hope and wish I'm about to take my key And stick it in Ya apa rasanya deh Nah kita udah ada di atas Boatnya gak ada atapnya Ya dan apa namanya Buat informasi kalian ini tuh jam 12 siang Di bawah tarik matahari ya Pak Toto I'm running the show Bouncing on 24s It's the remix to ignition Hot and fresh out the kitchen Mama rolling that body Got every man in a wishing I'm sipping on coke and rum I'm like so what I'm drunk It's the freaking weekend Baby I'm about to have me some fun A crystal poppin in the stretch navigator We got food everywhere As if the party was cake We got feathers to my left Honey's on my right Itu buat suatu itu ternyata ada legendanya Legendanya itu adalah kucing ya Kucing yang di apa namanya Dikutuk lah ya Kalau bahasa Indonesia disumpah dikutuk ya Pak Toto Orang dikutuk jadi kucing Oh orang dikutuk jadi kucing Bukan kucing dikutuk jadi batu Kucing kan bener Kucing dikutuk jadi batu kan Ada orang dikutuk jadi kucing Orang dikutuk jadi kucing Orang jadi batu Jadi kayak Jamannya Malin Kundang gitu Nah itu batu Ini nih kucingnya nih Oh yang ini Aduh gimana sih Kucing itu kepalanya Nah itu jadi kayak kucing kan Kucing rasa-rasa gitu Jadi itu adalah kucing yang katanya Pernah dikutuk jadi batu Gak tau sih karena apa ya Apa karena durhaka juga Ya kita tau ya Karena apa Jadi kalau di Sumatera Barat ada Malin Kundang yang dikutuk jadi batu Karena durhaka itu adalah kucing Yang dikutuk jadi batu Gede ya Kucing Terima kasih Dan akhirnya kita udah nyampe lagi Di Panguruk Paradise-nya Tadi cuma sekitar perjalanan kita Cuma pulang pergi itu 20 menit Karena emang kita gak berhenti-berhenti Dan karena juga panas Kedapetannya perahu yang gak ada Tutupnya Jadi kita gak berhenti-berhenti Jadi abis ini kita mau makan dulu Kita lihat makanannya apa aja Yang ada di Mangrove Paradise Nah jadi kita udah ada di restorannya Restorannya Mangrove Paradise Lagi nungguin makanannya Jadi makanannya itu ya Siput-siputan gitu Harganya juga kayaknya gak terlalu mahal Nah terus disini tuh ada beberapa pilihan tempat duduk Nah yang aku tempat duduk ini Karena kita semua pemuja AC Dan dari tadi kan di luar panas banget Jadi kita pilih yang di dalam yang ada AC-nya Tapi kalau kalian mau lebih Menyatu dengan alam Ada yang di luar gitu Itu juga view-nya sama sih Ini kita bakalan makan Tapi aku pasti tau Apakah recommended atau Terima kasih telah menonton Nah kita udah selesai Jadi selesai juga vlog ini Kayaknya makanan tadi lumayan sih Walaupun rasanya juga Ya lumayan aja Harganya juga masih reasonable Semua itu tadi 77 Kalau dirupiahin sih lumayan mahal Tapi kalau di Brunei Ya itu masih reasonable sih Segitu untuk makanan yang banyak Kayak gitu Makanannya enak ya Risma Lumayan ya bener Tadi yang aku pesen Ikan grilled sambal itu Gak sepedes sambal Yang aku pikirin sih Rasanya agak sedikit Manis ya Cabai di Brunei cabai-cabaian Cabai-cabaian Jadi itu aja Semoga ini bisa memberikan informasi lain Kalau kalian mau ke Brunei Atau lagi dari Brunei Terus mau nyoba ke Mangrove Paradise ya Mangrove Paradise Kalian bisa coba Tapi Make sure Kalian Apa namanya Gak panas-panasan Kayak tadi Dan dapet Boat yang ada Ada tutupnya Atau gak paling gak pagi kali ya Pagi gak sepanas ini Atau menjelang sore Juga bagus sih Jadi Thank you so much guys For watching I'll see you in my next vlog Stay positive Dadah Dadiswa Dadah Dadah Dadah